Intro Selamat pagi bermisah, masih bersama saya Tito Mahuta Headline pagi ini memberitakan tentang kekeringan yang melanda wilayah ponroko Kekeringan yang melanda wilayah ponroko bernampak pada mengerinya puluhan ekter sawah Akibatnya, petani mengalami kerugian hingga juta rupiah Krisis air fris juga terjadi pada di sumber wilayah Warga pun terpaksa menggunakan air sungai yang sudah mengeri Kering kerontang, petani retak-retak, padi pun mati Kemarau panjang membuat kondisi lahan pertanian milik petani desa ponroko ini sungguh memprihatinkan Akibatnya, puluhan hektare lahan pertaniannya tidak bisa ditanami hingga mengelamahkan lepanan Petani merugi hingga juta rupiah Gerugian ini disebabkan karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan pada masa bercosok tanam Musibah ini hanya membuat petani setempat pasrah Mereka berharap tahun ini tidak terjadi kemarau panjang Sehingga dapat kembali bertanam secara normal dengan hasil pan yang melipah Tito Mahudah, ponroko melaporkan